Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengakui kecolongan dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang belum tuntas Ia mengatakan seharusnya kasus itu diselesaikan dengan mengedepankan penyelidikan berbasis Scientific Crime Investigation Namun, kenyataannya, polisi tak memakai model itu karena sejak awal bukti-bukti terkait kasus tersebut minim Sejauh ini, bukti yang ada hanya berdasarkan keterangan para saksi Pada kasus pembunuhan Vina dan Eki, pembuktian awal tidak didukung dengan Scientific Crime Investigation Kata Listio lewat amanatnya yang dibacakan Wakapol Rikom Jen Agus Andrianto di hadapan Wisudawan Stik PT. Ika, Kamis, 20 Juni 2024 Pembuktian awal kasus yang tak mengedepankan Scientific Crime Investigation itu menimbulkan persepsi negatif di masyarakat Terdakwa mengaku diintimidasi, korban salah tangkap, dan penghapusan dua DPO yang dianggap tidak profesional, ucapnya Kemudian, Listio mengingatkan para penyidik untuk mengedepankan hal tersebut saat menangani suatu perkara Menjadi penyidik yang profesional dan terhindar dari perbuatan menyimpang, mengedepankan Scientific Crime Investigation, tuturnya Listio juga mengingatkan kepada penyidik untuk melakukan penegakan hukum secara transparan Serta dapat dipertanggungjawabkan melalui penyidikan berdasarkan Scientific Crime Investigation guna mengungkap suatu perkara Hindari pengambilan kesimpulan penanganan perkara secara terburu-buru Sebelum seluruh bukti dan fakta lengkap dikumpulkan yang tentunya melibatkan ahli pada bidangnya, terangnya Kasus Pina hanya bisa ditemukan misteri siapa dalang di belakang kasus ini apabila dibentuk tim pencari fakta oleh Bapak Jokowi Tim pencari fakta ini akan bertugas menjawab tuduhan-tuduhan yang ada di medsos Satu, apakah benar ada keterlibatan keluarga bupati? Periksa semua foto-foto dari anak bupati tersebut Ada enggak yang mirip Peggy dan sebagainya? Yang kedua, apakah benar ada keterlibatan keluarga atau keturunan atau cucu dari oknum polisi senior? Periksa semua oleh tim pencari fakta Belum tentu mereka terlibat, belum tentu mereka ada kaitan dengan kasus ini Tapi masyarakat sudah keburu curiga Pecos hampir 90% menuduh yang begitu-begituan Makanya tim pencari fakta yang bukan dari kepolisian Meneliti, menganalisa semuanya untuk menjawab semua tuduhan masyarakat ini Termasuk tentu yang paling fatal adalah siapa dalang pembunuhan ini Kenapa BAP 2016 dengan BAP 2024 bertentangan satu sama lain Nanti kalau mau periksa, kalau memang ada kecurigaan masyarakat Silahkan periksa semua yang terlibat agar masyarakat puas Apakah bupatinya periksa, periksa semua keluarganya Apakah ada oknum polisi senior, periksa semuanya Terbuka agar masyarakat puas Belum tentu mereka bersalah, tapi periksa semuanya Juga periksa bupatinya Siapa tuh benar dia bayar 7 miliar non-paris Belum tentu mereka bersalah, tapi ada baiknya diperiksa semuanya Agar transparan Ingat, tanpa tim pencari fakta Misteri Vina tidak akan terbuka Pasti tuh Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho Mengungkap hasil visum Vina dan Eki korban pembunuhan di Cirebon Menurut Jenderal Bintang 2 itu Luka yang dialami oleh Vina dan Eki cukup parah Sendi juga menyebut terdapat luka akibat senjata tajam di jasad Vina dan Eki Menurutnya, apa yang dialami Vina dan Eki itu Adalah hal yang sangat sadis Di samping itu, Sandi juga menyatakan hasil pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana tidak bersalah Hal itu berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Propam dan Irwasum Polri Pada putusan Mahkamah Agung, Ibtu Rudiana di depan Majelis Hakim mengungkap kondisi putranya pada 27 Agustus 2016 lalu Ia menuturkan, pada malam itu dirinya sedang berada di rumah dan tiba-tiba ditelepon oleh Ibtu Sulaiman Saat itu Ibtu Rudiana masih bertugas di Sat Narkoba Polres Cirebon Kini Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Setelah mendapat kabar bahwa Eki kecelakaan, Ibtu Rudiana langsung mengecek ke rumah sakit Gunung Jati Di kamar jenazah, Ibtu Rudiana melihat putranya hanya memakai celana panjang jeans warna biru dan tidak memakai baju Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kondisi kepala Eki saat itu pecah, dan gigi bagian depannya habis Melihat kondisi itu, Ibtu Rudiana pun menilai ada yang janggal Esok paginya, jenazah Eki kemudian dimakamkan di Majalengka Karena merasa curiga, Ibtu Rudiana kemudian pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 pukul 16 WIB Mendatangi Polsek Talun untuk mencari informasi dan melihat kondisi sepeda motor Eki merek Yamaha Xeon Warna hijau kuning yang diamankan di Polsek Talun Ibtu Rudiana akhirnya menyelidiki sendiri akibat kematian anaknya hingga akhirnya menangkap 7 terpidana di depan SMP Negeri 11 Cirebon Pada persidangan, Ibtu Rudiana mengaku kalau dirinya sendiri yang menginterogasi Jaya hingga mengaku Setelah mendengar pengakuan itu, Ibtu Rudiana kemudian sekitar pukul-pukul 18.30 WIB melaporkan kasus ini ke unit Reskrimpol Resta Cirebon Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga mendengar tersangka lain mengakui perbuatannya Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, disebutkan menolak grasi terpidana kasus FINA yang diajukan beberapa tahun lalu Grasi yang dilayangkan para terpidana itu diketahui dibuat pada tahun 2019 lalu Namun, grasi yang dilayangkan oleh terpidana kasus FINA ini rupanya tak sesuai harapan Rupanya, dalam grasi yang tertulis untuk Presiden Jokowi itu berisi pengakuan terpidana Bahkan, terpidana kasus FINA mengaku menyesali perbuatannya Saya menyadari sepenuhnya perbuatan saya salah dan menyesali akibat perbuatan saya yang menyebabkan penderitaan bagi keluarga korban maupun keluarga saya sendiri Isi poin grasi yang dilayangkan untuk Presiden Jokowi yang dibacaan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan, grasi itu disampaikan ketujuh terpidana pada 24 Juni 2019 Sandi mengungkapkan, pengajuan grasi itu secara tak langsung menyatakan bahwa ketujuh terpidana telah mengakui kesalahannya Ada pun tujuh terpidana itu adalah Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, dan Rifaldi Adityawardana Ada tujuh pelaku yang saat itu mengajukan grasi, dan pernyataannya sudah dibuat oleh mereka dan dilayani secara lengkap sebagai persyaratan salah satunya adalah mereka membuat pernyataan, ungkap dia Namun, menurut dia, grasi itu ditolak Presiden Terima kasih telah menonton Pak RT Pasren tetap memilih menutup diri untuk bertemu dengan siapapun yang mendatangi rumahnya Dia menutup diri ketika kasus Vina Cirebon mencuat dan menjadi perbincangan panas banyak pihak Bahkan kedatangan Deddy Mulyadi pun tak mempan ketika dia dan warga mengeruduk rumahnya RT Pasren ini di tahun 2016 merupakan ketua RT dan dia menjadi saksi dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki Namun keterangannya berbeda dengan saksi kunci lain yang kini sudah mencabut keterangan BAP-nya yaitu saksi Teguh CES Sehingga kesaksian Pak RT Pasren dipertanyakan Bahkan kuasa hukum Oto Hasibuan sebelumnya sempat menyebut bahwa RT Pasren ini diduga saksi palsu soal dugaan rekayasa kasus Vina Rumahnya itu dipasangi pagar besi setinggi kepala orang dewasa Terlihat di bagian teras rumahnya cukup sepi tak ada aktivitas apapun dengan pintu tertutup rapat Di depan rumahnya itu juga terdapat kursi yang terbuat dari bambu Sebuah sangkar burung persegi dari kayu ditambah beberapa pasang sandal di sekitarnya Selain itu, lampu depan rumah Pak RT Pasren ini juga dibiarkan menyala meski siang hari Pak RT Pasren merasa ketakutan terkait anaknya, namun itu dulu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!